Terima kasih telah menonton Harus keadaan bersih, setelah itu keringkan dengan handuk lantas di parting rambut dua bagian saja Untuk memulai motong rambut usahakan dari bagian tengah dulu ya motongnya lurus saja Dan agak sedikit ditarik ke atas biar hasilnya langsung ada trustnya gitu Dan untuk bagian sampingnya diarahkan ke tengah cara motongnya agak menyamping Nah seperti di gambar ini sahabat Dan terus potong selapis demi selapis sampai habis Untuk bagian samping disisir tarik bawah ke belakang biar nanti hasilnya panjang ke depan Ini sahabat di bagian belakang saya kasih lebih pendek lagi motong rambutnya menggunakan cleaver ya biar lebih cepat dan rapi Terima kasih telah menonton Next mengeringkan rambut menggunakan alat pengering Disini saya cukup blodery saja Terima kasih telah menonton! Nah ini sahabat hasilnya Tapi setelah selesai blow dicek kembali ya biar hasilnya memuaskan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.